selamat malam untuk subscribe-nya mohon di subscribe ya nah karena subscribe kan gratis ya jadi mohon di subscribe nah bagi yang suka dengan video ini silahkan like dan kemudian jika berkenan silahkan di share kepada teman-teman yang lain oke terima kasih atas subscribe-nya semoga kalian semua mendapatkan hasil yang terbaik di ujian disipun maru amin nah oke disini hasil dari x per x kurang 1 ditambah 8x kurang 16 per 8x kurang 8 ya untuk x tidak sama dengan 1 nah jadi kita coba selesaikan sul nomor 1 ya nah jadi ini x per x kurang 1 ditambah 8x kurang 16 per 8x kurang 8 nah jadi ini kita buat menjadi nah kita ini kita buat menjadi 8x kurang 1 ya penyebutnya 8x kurang 1 dibagi x kurang 1 adalah 8 ya berarti 8x nah kemudian kita tambahkan dengan 8x kurang 16 ya nah berarti ini adalah 16x dikurang 16 per 8x kurang 1 ini sama dengan 16 kali x kurang 1 per 8x kurang 1 nah ini bisa kita coret maka 16 dibagi 8 adalah 2 jadi jawabannya adalah E oke itu untuk nomor 1 nah sekarang kita lanjutkan untuk nomor 2 ya dalam sebuah tes terdiri dari 20 soal dibuat aturan sebagai berikut jika dia benar maka nilainya adalah 5 skornya skala berarti skornya minus 1 dan tidak dijawab maka skornya minus 2 berarti kosong minus 2 Ali menjawab 12 soal nah jadi dia jawab 12 soal nah kemudian dan 3 soal dijawab salah sementara salah berarti 3 salah sementara sisanya tidak dijawab ya berarti dia tidak dijawab jadi disini kita coba berarti 12 ini tadi 3 ya berarti kosong ada 7 ya 5 ya nah berarti 5 kosong berarti tidak dijawab maka kita buat nilainya ya 12 kita kalikan dengan 5 tambah 3 kali minus 1 ditambah 5 kali minus 2 maka ini 60 dikurang 3 dikurang 10 maka 60 dikurang 13 adalah 47 ya oke jadi jawabannya adalah A demikian untuk soal nomor 1 dan 2 kita lanjutkan di soal nomor 3 dan seterusnya oke sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 3 dan nomor 4 nah masih di soal Politeknik Negeri Jakarta soal Poltekes akar-akar dari bersamaan 3x kuadrat dikurang 5x tambah 8 adalah nah disini katanya akar-akarnya 3x kuadrat dikurang 5x ditambah 8 sama dengan 0 akar-akar x1 dan x2 nah jadi yang ditanya adalah nilai x1 tambah x2 dan x1 x2 nah disini A sama dengan 3 B sama dengan min 5 C sama dengan 8 nah jadi untuk x1 tambah x2 rumuskan dengan min B dibagi A maka ini adalah min 5 per 3 5 per 3 sedangkan untuk x1 x2 adalah C dibagi A C adalah 8 dibagi 3 jadi 5 per 3 dan 8 per 3 oke jadi jawabannya adalah E oke itu untuk nomor 3 nah sangat mudah ya nah untuk nomor 4 kita coba bayangan titik 3,4 oleh refleksi terhadap nah refleksi yang pertama 3,4 direfleksikan dia oleh garis X sama dengan 5 maka ini menjadi ya kita lihat berarti dia 2 kali 2 kali 5 dikurangi dengan 3 3,4 ya nah berarti ini titiknya menjadi 7,4 itu dia nah selanjutnya dia kemudian dilanjutkan dengan Y sama dengan min 4 ya berarti ini menjadi 7,2 dikali min 4 dikurangi dengan 4 ya maka ini adalah 7,8 dikurangi 4 min 2 12 jadi jawabannya adalah B oke demikian untuk soal nomor 3 dengan nomor 4 kita lanjutkan soal berikutnya ya oke oke sekarang kita lanjutkan soal nomor 5 ya jika grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah AX ditambah B mempunyai titik puncak 1,2 maka nilai A dan B adalah nah jadi ini kita coba jawab soal nomor 5 Y sama dengan X kuadrat ditambah AX ditambah B nah jadi titik puncaknya ya puncak katanya adalah 1,2 nah jadi X puncak itu adalah min B dibagi dengan 2A nah ketepatan disini B nya adalah A ya nah berarti ini min A per 2 kali 1 A nya 1 nah A nya adalah 1 B nya adalah A C nya adalah B jadi disini ini sama dengan 1 maka min A sama dengan 2 A sama dengan min 2 nah jadi A nya sama dengan min 2 nah jadi untuk menentukan nilai B maka kita subsidi saja maka Y puncak itu sama dengan X kuadrat ditambah AX ditambah B nah 2 sama dengan X nya adalah 1 ya kemudian A dikali 1 berarti A nya min 2 X nya 1 tambah B B B2 sama dengan ini min 1 tambah B maka B sama dengan 3 jadi jawabannya adalah C oke itu untuk nomor 5 ya nah untuk nomor 6 kita coba selesaikan ini timpunan penyelesaian dari ya nah kita lihat 1 per 3 pangkat 4 dikali dengan 3 ya akar pangkat akar 3 pangkat 5X ditambah 1 sama dengan 81 ya nah ini kalau kita buat adalah 3 pangkat min 4 ya dikali dengan 3 pangkat 5X tambah 1 per 2 nah ini sama dengan 3 pangkat 4 nah ini bisa kita lihat jadinya maka ini adalah 3 pangkat min 4 ditambah 5X tambah 1 per 2 3 pangkat 4 nah tiga nya tinggal kita coret nah berarti ini adalah min 4 ditambah 5X tambah 1 per 2 sama dengan 4 jadi 5X ditambah 1 per 2 sama dengan 8 5X ditambah 1 sama dengan 2 kali 8 16 ya nah 5X sama dengan 16 kurang 1 15 maka X nya adalah 3 ya nah jadi X nya adalah 3 yaitu 15 per 5 jadi jawabannya adalah D oke demikian pembahasan untuk soal nomor 6 kita lanjutkan pembahasan selanjutnya ya oke sekarang kita lanjut pembahasan soal nomor 7 ya nah disini penyelesaian dari 5 kurang 3X lebih besar dari 4 lebih kecil dari 7 nah jadi bisa kita selesaikan satu persatu ini 4 lebih kecil dari 5 kurang 3X ya nah ini adalah 3X lebih besar dari lebih kecil dari 1 berarti X lebih kecil dari 1 per 3 nah kemudian yang berikutnya adalah 5 dikurang 3X lebih kecil dari 7 di min 3X lebih kecil dari 2 ya berarti X itu lebih besar dari min 2 per 3 nah jadi kalau kita buat garis bilangan ini min 2 per 3 nah ini adalah 1 per 3 jadi ini lebih kecil ya yang ini lebih besar jadi disini ya jadi X ini lebih besar dari min 2 per 3 lebih kecil dari 1 per 3 nah oke demikian penyelesaian untuk nomor 7 ya jadi jawabannya disini adalah B ya oke nah sekarang kita lihat nomor 8 jika A matriksnya 3 min 5 2 min 2 A kali berlai identitas nah jadi I matriks satuan maka B nya adalah nah jadi kalau kita buat disini ya A dikali B sama dengan I ya berarti disini A ya nah berarti B itu sama dengan A inverse dikalikan dengan I ya jadi A inverse dikalikan dengan I identitas maka itu hasilnya adalah A jadi A inverse ya jadi ini kita inverse kan 1 per ya 3 kali min 2 ya dikurang min 5 dikalikan dengan 2 nah dikali dengan ini kita roba min 2 ini 3 ini 5 ini min 2 ya nah sama dengan 1 per ini min 6 kita tambahkan dengan 10 ya kemudian disini min 2 5 min 2 3 ya di 1 per 4 dikali min 2 3 min 2 3 ya ini 5 tadi ya 5 oke maka ini adalah min setengah 5 per 4 min setengah 3 per 4 ya jadi min setengah 5 min setengah 3 per 4 jadi jawabannya adalah D oke itu untuk nomor soal nomor 7 dan 8 kita lanjutkan nomor 9 dan 10 oke oke sekarang kita lanjut soal si penmaru politeknik kesehatan negeri jakarta ya nah sekarang kita akan bahas soal nomor 9 dan 10 nah jadi disini adalah soal eksponin dan logaritma yang pertama kita coba bahas nomor 9 ya nah ini langsung kita selesaikan menjadi 1 per 3 pangkat 3 ya berarti jadi 3 pangkat 3 menjadi 9 x dikurang 21 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 2 x pangkat 2 ya nah ini sama dengan 3 pangkat minus 9 x ditambah 21 sama dengan 3 pangkat 1 ditambah x nah ini adalah minus 9 x ditambah 21 sama dengan 1 tambah x nah ini adalah minus 10 x sama dengan minus 20 ya berarti disini x nya adalah 20 per minus 20 per minus 10 maka jawabannya 2 jadi jawabannya adalah D oke itu untuk soal nomor 9 nah sekarang kita bahas soal nomor 10 logaritma 6 basis 4 itu adalah m ditambah 1 nah ini bisa kita olah menjadi ya nah disini bisa kita buat logaritma 6 itu basisnya ini kita buat menjadi 2 pangkat 2 ini 1 jadi disini m tambah 1 maka setengah dikali logaritma 6 basis 2 sama dengan m ditambah 1 logaritma 6 basis 2 sama dengan 2m ditambah 2 ya kalikan tadi ini 2 nya kemudian logaritma 6 itu bisa kita olah menjadi logaritma 2 basis 2 ditambah logaritma 3 basis 2 sama dengan 2m tambah 2 nah logaritma 2 basis 2 itu 1 jadi logaritma 3 basis 2 itu sama dengan 2m ditambah 1 nah pertanyaannya adalah logaritma 8 basis 9 yaitu 3 2 logaritma 2 3 yang artinya 3 bagi 2 3 bagi 2 dikali dengan logaritma 2 basis 3 dengan sifat kita buat 3 per 2 dikali 1 per logaritma 3 basis 2 nah inilah nilainya ini di 3 kali 1 3 per 2 dikali 2m ditambah 1 atau 3 per 4m ditambahkan dengan 2 jadi 3 per 4m ditambahkan dengan 2 maka jawabannya adalah B oke demikian pembahasan soal Sipan Maru Politeknik Kesehatan Negeri Jakarta untuk soal nomor 9 dan 10 saya sudah bahas dari soal nomor 1 sampai nomor 10 nah selanjutnya jangan lupa untuk terus menonton channel youtube ini akan saya bahas soal nomor 11 sampai 30 nah inilah yang menjadi part pertama mudah-mudahan bisa berguna semoga bermanfaat dan semoga bisa dipelajari dengan baik oke selamat malam dan salam para bintang selamat selamat